pasca bencana gempa bumi yang melanda provinsi Nusa Tenggara Barat sejak bulan Juli lalu Selain mengalami kerusakan infrastruktur, hotel-hotel di Kota Mataram kini menemukan masalah baru Bagaimana tidak tingkat hunian pasca gempa diketahui menurun drastis hingga di bawah 10% Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah BKD Kota Mataram, Syakirin Hukmi Jika biasanya dalam sebulan pajak hotel yang terkumpul dapat mencapai 2 miliar rupiah Kini pihaknya harus puas dengan pemasukan sebesar 200 juta rupiah saja Syakirin menjelaskan untuk mengurangi beban pihak hotel Kini pemerintah Kota Mataram tengah membahas penyesuaian target pajak hotel bersama kalangan legislatif Dimana Pemkot mengusulkan penurunan target sebesar 4 miliar rupiah Dari target awal 27 miliar rupiah menjadi 23 miliar rupiah Ia pun berharap tingkat okupansi hotel dapat segera membaik Mengikuti perkembangan kondisi wilayah yang sudah mulai stabil Sementara itu terkait realisasi pajak restoran diakuinya tak berdampak serius Namun tingkat kunjungan diketahui menurun hingga 20-30% Untuk itu rencana kenaikan target untuk pajak restoran terpaksa dibatalkan Kurang lebih lah diketahui menurunan itu malah di bawah 10% Sebenarnya kita di atas 202 miliar Sebenarnya kita di atas 202 miliar Lebih lanjut secara umum realisasi pajak hotel hingga bulan September Tercatat baru mencapai sekitar 60 hingga 65% Dari target 27 miliar yang telah ditapkan BKD pun memberikan sejumlah kebijakan Seperti penghapusan sanksi administrasi dalam pelaporan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi, CAT TV